Kita buat puding pop ice yang enak dan sangat mudah cara buat nih Gimana caranya? Yuk kita buat Disini kita menggunakan agerih yang plan Yang gak ada rasa tentunya ya Yang putih Satu bungkus ya temen-temen ya Untuk mereknya sesuaikan dengan merek masing-masing ya temen-temen ya Nah kemudian pop ice nya lima bungkus Lima bungkus ini juga sesuaikan dengan selera masing-masing Rasa apa aja gitu ya Nah disini saya menggunakan rasa alpukat cappuccino ya Jika temen-temen menggunakan rasa melon atau rasa stroberi atau rasa yang lain Boleh temen-temen Untuk lima bungkus pop ice Disini digunakan satu liter air ya Dan kemudian maizena nya satu sendok makan Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya Tujuannya supaya nanti adonannya gak menggeringil aja ya temen-temen ya Nah kemudian Setelah merata Tambahkan air satu liter ya temen-temen ya Ini kita bisa aduk-aduk lagi temen-temen Sampai semuanya tercampur merata Untuk temen-temen yang belum jelas resepnya Klik di deskripsi box ya Atau klik judul video ini Nanti akan tertera disana Ini kita masak ya temen-temen ya Sampai mateng Kita masak Dan sambil kita aduk-aduk Jangan ditinggal-tinggal ya temen-temen ya Karena disini kita menggunakan maizena Tepung maizena gitu ya Jadi sebaiknya Dimasaknya dengan Api sedang Sendurung kecil temen-temen Ya temen-temen ya Nah ini sambil kita aduk-aduk Ini kita aduk-aduk Supaya gak gosong Ini sudah matang temen-temen Seperti ini kira-kira Sudah matang Matikan apinya Nah ini kita matikan apinya Seperti ini Lalu setelah mateng Kita aduk-aduk sebentar Tujuannya supaya Uapnya itu hilang aja sih Supaya cepat hilang uapnya ya Dan cepat dicetaknya Kemudian setelah hangat-hangat kuku Atau hangat boleh ya Seperti ini kita cetak Dengan cetakan masing-masing ya temen-temen ya Dan ini kita dinginkan dulu ya Kita dinginkan Kemudian setelah dingin Masukkan ke kukas temen-temen Dua sampai tiga jam Paling sedikit lah ya Dua tiga jam Nah setelah dua tiga jam Seperti ini Ini kita bisa sajikan Ke keluarga masing-masing ya temen-temen ya Dan Ini sangat lembut loh temen-temen ya Enaknya ini Dimakan dingin-dingin temen-temen Nah seperti ini Sudah jadi deh temen-temen Nah ini kita potong Dan kita sajikan ke keluarga kita Masing-masing Gimana temen-temen Sangat mudah ya Terima kasih sudah menonton temen-temen Jangan lupa subscribe, like, dan komen Supaya kami semakin giat lagi Memasak di dapur ya Nah seperti ini kira-kira temen-temen Sangat lembut dan mudah kan Nah Terima kasih sudah menonton temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.